Kalau tadi Muhammad Rituan Alimuddin menyebarkan ilmu dengan caranya sendiri, yaitu perahu perkustakaan keliling, maka yang dilakukan seorang pemuda asal Sumbawa Besar NTB ini adalah melestarikan budaya maritim Suku Bajo. Ia berkeinginan agar generasi selanjutnya masih bisa melihat warisan maritim Indonesia melalui museum nelayan yang ia bangun. Museum nelayan ini menjadi sumber ilmu bagi siapapun yang ingin mengenal budaya maritim Suku Bajo dan budaya maritim Indonesia pada umumnya. Pulau Bungin Kecamatan Alas Sumbawa Besar NTB yang mayoritas dihuni oleh warga keturunan Bajo memiliki identitas budaya yang tidak pernah lepas dari kehidupan maritim. Menjadi suku pengembara laut di Nusantara, suku Bajo dianggap menjadi nelayan ulat. Hanya saja identitas budaya tersebut kian lama, makin tergerus globalisasi. Tidak sedikit aset nelayan yang memiliki nilai sejarah dijual kepada kolektor asing untuk dikoleksi maupun dikomersilkan. Latar belakang ancaman tersebutlah yang menggerakkan hati sahabudin Tison warga Pulau Bungin untuk memelihara dan menjaga aset budaya nelayan yang masih tersisa. Khususnya yang ada di tanah kelahirannya dengan mendirikan museum nelayan. Berbekal kebulatan tegat melalui berbagai donasi dan perhatian pemerintah maupun pihak swasta, museum nelayan di Pulau Bungin pun dibangun. Di dalam museum tersebut tersimpan berbagai pernak-pernik dan perkakas nelayan tradisional tempo dulu sebelum adanya modernisasi teknologi perikanan tangkap di laut lepas. Di mata sahabudin, aset ini sangat perlu dijaga sebagai bukti bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar dan berjaya di dunia kemarin timan. Tentu hal tersebut tidak hanya slogan yang membanggakan diri siapapun yang mendengar atau mengucapkannya. Termuan dalam kitab navigasi punong. Nah, seluruh barang-barang yang menyangkut dengan pelayaran zaman dulu, yang menyangkut dengan peralatan tangkap nelayan zaman dulu, kemudian teknologi penyelaman zaman dulu, itu kita selamatkan dan kita simpan di dalam museum nelayan. Museum nelayan ini akan bercerita banyak kepada pengunjung yang datang. Selain memberikan fungsi edukasi, di dalam museum itu juga akan bercerita tentang karakter kebaharian yang sesungguhnya. Kepeduliannya tidak sekedar terhadap peninggalan nelayan tempo dulu. Kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh ulah pelaku ilegal fishing menjadi perhatian serius. Dengan menggerakkan peran serta pemuda sebaya lainnya, sahabudin bersama pemuda setempat menerapkan perikanan budidaya. Perikanan budidaya yang sudah memasuki tahun kedua tersebut kini berkembang dengan baik. Meski awalnya mengandalkan swadaya anggota kelompok dengan bekal pengetahuan yang didapatkan melalui berbagai pelatihan. Perikanan budidaya tersebut juga telah mendapat perhatian dari pemerintah provinsi dalam bentuk bantuan sarana perluasan keramba. Di dalam keramba jaring apung milik kelompok ini terdapat berbagai jenis ikan dengan harga yang cukup menjanjikan. Ada kerapu, bawal bintang dan ikan kakap. Kedepan kelompok ini akan membudidayakan lobster. Tidak jauh dari lokasi keramba jaring apung milik kelompok terikanan budidaya, sebelumnya sahabudin bersama pemuda lainnya telah menerapkan transplantasi terumbu karang. Tujuannya agar kerusakan terumbu karang dapat diperbaiki. Pola transplantasi tersebut memanfaatkan sebuah wadah beton semen yang ditanam berbagai botol bekas atau kaleng bekas di dalamnya. Terumbu botol ini tidak sekedar menjadi metode baru namun juga murah meriah dan siapapun bisa menerapkannya. Ini adalah metode yang kami gunakan yang kami sebut dengan terumbu kaleng. Ini salah satu metode yang praktis digunakan oleh masyarakat nelayan dan masyarakat pesisir ya. Selain hemat biaya juga mudah untuk diterapkan. Bagi sahabudin Tison, laut merupakan kekayaan pesisir dan tempat hidup komunitas nelayan. Jika laut tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi malapetaka bagi nelayan itu sendiri. Tujuannya untuk menjaga aset nelayan dan menyelamatkan kehidupan bawah air dengan reklamasi terumbu karang. Dari Sumbawa Besar NTB, Muis Dam Kunci, Metro TV Terima kasih telah menonton!